Hai malam minggu hatiku menunggu di bawah pohon jambu Nina Oh oh dia tutup pantesan dibuang Oh pantesan dia buang-buang kemarin itu lampu-lampu itu rupanya dia mau tutup dia mau tutup soalnya kenapa bangkrut nggak laku mana kacamata bunda kayaknya nggak laku dia toko kayaknya udah tutup udah kosong itu soalnya gedenya masih ada lah Oh masih ada kok itu lampunya dibuang-buang apa gimana sih Oh kasih diskon yang lebih murah kali harganya ya kayak gitulah kalau toko di Jerman ini di Jerman tuh kalau buka toko begitu udah sewanya mahal harganya selangit di Jerman tuh kalau buka usaha begitu makanya enggak 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 gampang buka usaha Jerman ini enggak gampang pajaknya mahal izinnya mahal emang Indonesia punya modal langsung buka usaha sini ini enggak ada kedai kelontong pun mahal sewanya udah tokonya mahal pajaknya mahal izin usahanya mahal makanya susah membuka usaha disini kalau disini udah bisa buka usaha gue buka aja toko sembahku di penrumah ini Indonesia kan boleh gitu-gitu kan tinggal buka-buka kede aja di penrumah di sini enggak boleh buka-buka kedi sembarangan langsung datang 10 orang tukang pajak ditanya-tanya 10 hari Hai uang dari mana modal dari mana kerja apa dulunya katanya ngerampok kok kerja apa kok bisa buka usaha ngerampok ngerampoknya dimana di 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 nederlan gitu itu uang dari mana buka usaha menang lotre ya ya menang lotre gue kalau uang menang lotre enggak papa buka usaha karena dia menang lotre tapi kalau misalnya kita buka usaha ditanya-tanya uang dari mana dari mana uang ini katanya kok bisa kau buka usaha kok banyak kali lebih kau ngeluntang itu udah ngeluntang pun bayar pajak semua disini bayar pajak emang Indonesia buka usaha mah gampang ada moda langsung buka usaha ya kan kedai sembahku pun silahkan ya kan di sini nggak bisa gitu-gitu Hai nggak bisa gitu-gitu di sini di sini nggak bisa buka usaha sembarangan makanya kalau disini itu buka usaha harus cari tempatnya harus bener tempatnya udah disediain lokasinya disediain tinggal pilih aja mana yang sanggup membayarnya Hai model sih nggak seberapa izinnya itu yang mahal Bunda kan pernah nanya dulu Bunda pingin buka usaha kecil-kecilan gitu keke jual-jual nasi nasi jual-jual gede kayak 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 ibarat kata kayak ibis-ibis gitu kan mahal ratusan juta ratusan ribu Hai itu masih biaya pajak sama ininya Hai tengok dia itu untung nggak seberapa Hai akhirnya bangkrut makanya banyak disini usaha bangkrut kenapa karena nggak sanggup bayarnya pajak tiap bulan ditagih ya kan kita lagi ketagi utang mana pajak kau mana ada mobil nggak kau nggak ada apa yang ada peti mayat ada ada peti mayat mau aku nggak punya mobil ada peti mayat mau kau punya duit nggak di bank punya berapa sekian bayar katanya malam minggu Hai kayaknya udaranya enak hari ini loh itu sepedanya kayak pada Bunda itu loh Udahlah ya capek aku udah ya udah udah-udah Bun Lab sama Soema mana Soema mana Soema mana Soema si Soema mana Salam Bunda dari Batam mana Soemanya mana cantik banget pun pakai kacamata enak di Jerman kok toh enak di Jerman kok toh enak di Jerman enak tapi tergantung kau ngapain disini kalau kau punya kerjaan enak tapi kok tahan nggak udaranya tahan kalau kalau tahan dingin nggak masalah kalau kau tahan dingin nggak masalah asal kau tahan aja ya kau tahan aja mana Soema Hai lab bareng Ivan Gunawan mana Ifannya mana Ifan mana Soema panggillah panggil rame-rame lah sini ayo rombongan ayo sini web rame-rame rombongan ayo rombongan ayo komen ayo labnya tawuran yuk mana ini Soema Ivan Gunawan siapa lagi terserah ya indudaratista semua is darliya siapa aja boleh Kak Ivan Kak Igun mana itu Ivan mana Ivan Hai di bawah pohon jambu aku setuju mana Ivan Ivan mana Ivan mana Ivan gunawan mana Ivan si Gembala sapi akulah si Gembala sapi mana Ivan ayo Tinting mana ayo Tinting kalian tak semualah yang kalian tahu mana ini tahan bun seperti Toraja ya bun mana Ivan mana Ivan siapa aja silahkan naiklah Sudahlah enggak mesti Ivan juga kali yang semuanya beli naik Ivan Ivan kan anak gue siapa aja beli naik sini lebaran bunda ya anak-anak gue Ivan Gunawan mana Ivan mana Ivan malam minggu menalam melulu di bawah pohon jambu aku keliru di malam-malam itu hatiku menunggu di bawah pohon jambu udah masuk musik hiburan bun mana yang mau naik Ivan nya mana Ivan nya katanya Ivan Ivan nya mana mana Ivan mana kok Ivan Ivan oh Ivan Ivan Gunawan kau dimana Ivan dimana kok Ivan 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 Gunawan kita panggil dulu Ivan Gunawan si Gembala sapi si Gembala sapi aku ini si Gembala sapi pipi pipi ih ada home ya ambang di di mana Ivan nya mana Ivan orangnya pun enggak ada Kalian panggil-panggil orangnya Orangnya gak disini Ngapain lagi tidur kali dia itu Ivannya lagi tidur Lagi ngorok kali dia itu Lagi ngorok dia itu Ivan Panggil Ivannya Aku ini si Gembala Sapi Mana Ivannya Panggil Raffi Ahmadnya panggil Tag aja semuanya Kalian tag semuanya Aku ini si Gembala Sapi Tadi ada bun Tadi ada Terus sekarang kemana dia Minggat Minggat ke Gunung Kawi Mana Ivannya Minggat ke Gunung Kawi Minggat Ivannya sekarang mana Tadi ada katanya Minggat kemana ke Gunung Kawi Ivannya mana sekarang Minggat ke Gunung Kawi Minggat Ivan mana nih Ivan Ivan Mana Ivan Mana Ivan Mana Ivan Itu Ivan Ivan sayang Hai mana Ivan mana Ivan 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 gunawan bun bisa enggak kalau nyenyong jangan ngon konde Aduh jangan dilarang pelakuanku ya kau jangan larang Bunda nanti aku bukan jadi jadi diriku lagu jadi orang lain Bunda jangan begini Jangan begitu jangan begono nanti bunda jadi nggak bisa gaya sendiri hidupnya harus bebas punya gaya sendiri ya Bunda bisa enggak jangan begini bisa gak jangan begini nanti kamu jadi orang lain bukan jadi diri gua sendiri Hai hidup itu paling penting jadi diri sendiri jangan jadi orang lain ya jangan sok jadi ini bunda jangan begini jangat sikapnya digini-gini-gini hidup gue nggak begitu ya jangan-jangan diatur-atur kau jangan mengguruhkan bunda korla kontol anak haram jadah kau yang kayak gini-gini dibuang aja nih gak jelas kau buang kau bahasa kau gak terdidik bahasa kau gak terdidik bahasa kau gak terdidik anak jalanan kau anak jalanan pun gak seperti kau modelnya dengki kau tadi ada komen bunda anak anjing kau keluar kau anak haram jadah kau anak gak pernah didik orang tua kau anak hantu kau bapak mamak kau setan makanya bahasa kau kayak gitu naifan anak anjing kau orang tua kau gak pernah didik kau yang bener bahasanya makanya keluar kata-kata kayak gitu kau sering nengok mamak bapak kau berjina ya diambil diambil Terima kasih.